Final Lomba Sekolah Bermartabat Pancasila tingkat SMA menyisakan 4 kontestan terbaik. Lomba ini pertama kali diadakan di Kabupaten Nganjuk. Lomba ini pertama kali diadakan di Kabupaten Nganjuk. Dan menyisakan 4 kontestan. Empat tersebut diantaranya SMA Negeri 1 Tanjung Anom, SM Kalpos Goro, SMA Negeri 2 Nganjuk, dan SMA 3 Negeri Nganjuk. Terima kasih telah menonton! Bapak final Lomba yang pertama kali di Kabupaten Nganjuk ini digelar di Geraha Wendiatama SMA 2 Nganjuk pada Kamis pagi kemarin 12 Oktober 2022. Bapak final Lomba yang pertama kali di Kabupaten Nganjuk. Kata lanjut, acara ini pun saat ini konek dengan BPP, Badan Komunai Kupati Pancasila. Di bawah BPP itu ada yang namanya JPN, Jejaring Pancamanggala. di Kabupaten Nganju sudah dilantik di 2 Haji, Surabaya, Pasar Kabupaten 8 oleh Gubernur Bukovipa kita memegangkan nama di jaring panca-manola Anju Pada. Nah, kegiatan ini kita kerjasama dengan Komisi Nasional Pendidikan untuk mengajar kisah panggung dan bahkan jenis. Kudanya apa? Atau seperti yang dikatakan Sementara itu, PLT Bupati Nganju Marhin Jumadi mengatakan pentingnya menanamkan penilai-nilai Pancasila dan kebangsaan pada generasi muda di era digital sekarang ini Kelomba Bermatabat Pancasila sekolah Bermatabat Pancasila di antar sekolah di antara SMK MA SMA, Bersatu, ini penting sekali dan kalau di bukan hanya SMA K, atau SMP sekarang, ngajuk ya semua jangan ngajuk semua SMA Kelomba Sekolah Bermatabat Pancasila itu sudah mulai Dua tahun yang lalu Nganjuk pertama kali Waktu itu SMP ya SMP Sekarang Kalau untuk SMA baru sekarang ini Di Nganjuk yang pertama Ini penting sekali Tujuan apa? Membunyikan Pancasila Di hadapan anak-anak Sekarang ini Karena era digital itu untuk Bahaya Kalau kita tidak bekali betul Ideologi-ideologi Tentu dengan Pancasila Kenapa? Banyak ideologi yang masuk Banyak betul-betul yang lewat Dunia digital itu Maka hari ini Ini yang kedua Sebenarnya Dua bulan yang lalu Pak Kadari menginisiasi Yaitu apa? Semua petua OSIS Diperkali Baik SMP Maupun SMA Untuk apa? Kita Bagaimana kita melawan Sekarang ini Kita lomba Sekolah bermatabat Pancasila Ini ada rangkaian Bahwa Pancasila ini Sudah mulai Luntur Maka kita coba Untuk angkat kembali Ayo Kita angkat kembali Selain Komnasdik dan PLT Bupati Nganjuk Final lomba ini dihadiri Beberapa penjabat Yang ada di Kabupaten Nganjuk Di antaranya Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono Kacari Nganjuk Nopi Tenopero Dan beberapa Kepala Minas terkait Dari Nganjuk Afrilio Agesei Melaporkan Terima kasih telah menonton!